Beacukai kemudian mengeluarkan aturan baru juga soal barang-barang bawaan yang dibawa dari luar negeri. Jadi catat ya untuk Anda yang mau jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin Anda yang suka open justice barang-barang apa saja sih yang aturannya diperketat oleh Beacukai, kita mulai daftar pertama saudara. Ini adalah tiga barang pertama yang masuk dalam aturan baru. Yang pertama ada hewan dan juga produk hewan. Aturan maksimal bawaan Beacukai adalah seberat 5 kg dengan nilai tak lebih dari 1.500 dolar per penumpang atau kalau kita rupiahin sekitar 23 juta rupiah. Untuk hewan dan produk hewan ini artinya termasuk dengan makanan yang bahan bakunya adalah dari hewan misalnya ayam atau juga sapi. Lalu barang kedua adalah hasil perikanan yang juga dibatasi dengan berat maksimal adalah 25 kg per bawaan atau per pengiriman. Sementara barang ketiga adalah hasil mutiara dengan harga maksimalnya atau free on board ini 1.500 dolar artinya sama tadi 23 juta rupiah. Nah aturan baru yang dibuat oleh Beacukai ini sebenarnya adalah penerapan dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Aturan ini diundangkannya pada 11 Desember 2023. Lalu ada masa transisi sampai pada 10 Maret kemarin akhirnya resmi berlaku di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Ini tiga benda awal kita geser lagi ke barang lainnya. Tiga barang lainnya ada juga produk beras lalu juga jagung, gula, bawang putih dan produk horticultura maksimal 5 kg dan tidak melebihi 1.500 dolar per penumpang. Jadi sama 23 juta rupiah. Lalu barang kedua laptop, tablet dan HP ini masing-masing penumpang maksimal 2 unit per orang. Saudara ini juga ada catetan untuk barang ini adalah dalam satu kedatangan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau Anda misalnya ke luar negeri setahun sampai 4 kali nah gak boleh tuh dalam 4 kali kunjungan Anda membawa 4 laptop, tablet atau HP. Karena hanya 1 saja dalam jangka waktu 1 tahun maksimal 2 unit. Nah tapi ingat juga ya saudara kalau barang seperti handphone atau ponsel yang Anda beli dari luar negeri Anda tetap harus mendaftarkan email di Indonesia setelah Anda beli di luar negeri supaya nantinya gak kena blokir. Kita lanjut ke barang ketiga yaitu elektronik lebih elektronik ini sama 1.500 dolar dan maksimal 5 unit ini berarti 23 juta rupiah nilainya sama termasuk misalnya Anda mau beli hand TV atau sekarang lagi viral juga hand dryer gitu ya. Nah itu juga Anda bisa beli dengan aturan 1.500 dolar. Nah berlakunya aturan ini gak hanya untuk barang bawaan yang dibawa penumpang ke bandara alias hand carry di Soekarno-Hatta tapi yang juga melalui terminal kargo bandara ini juga berlaku. Daftar selanjutnya saudara yang cukup bikin deg-degan nih dan banyak dapet sorotan dari warganet adalah soal tas dan juga sepatu. Jadi kalau tas saudara maksimal ini 1.500 dolar 23 juta rupiah jadi kalau Anda beli tas yang harganya 40 juta rupiah ini sudah menyalahi aturan biaya cukai yang baru. Lalu juga ada sepatu dan sandal masing-masing 2 pasang per penumpang 2 pasang untuk sepatu dan juga sandal. Tapi selain 2 ini yang juga jadi sorotan adalah soal barang tekstil yang jadi aturan. Jadi barang tekstil ini barang tekstil jadi maksimal aturannya hanya 5 pisis saudara. 5 pisis yang bisa Anda beli dari luar negeri ini gak hanya baju tapi juga terhitung misalnya Anda beli selimut, taplak, spray, gorden itu masuk dalam sektor barang tekstil jadi. Hanya 5 pisis per penumpang. Lalu yang terakhir ada minuman beralkohol dengan berat maksimal 1 liter. Nah sebenarnya aturan ini dibuat oleh biaya cukai lalu juga diatur oleh permendak awalnya adalah untuk melindungi barang buatan dalam negeri. Apalagi sekarang marahkan produk-produk yang dibawa oleh jas tipper, jas tipper ini dari negara lain. Lalu bisa dibeli oleh masyarakat dengan mudah tanpa adanya pajak dan dijual kembali. Ini yang banyak dilakukan adalah terutama untuk tadi tekstil, sepatu, sendal dan juga tas. Nah badan pusat statistik saudara tahun lalu mencatat impor Indonesia sebenarnya sudah turun nih 6,55 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2022. Aturan ini diharapkan juga bisa membuat angka impor semakin tertekan. Kita lihat barang terakhir saudara yang harus dicatat apa sih yang aturan barunya. Yang pertama ini adalah barang ke 7 berarti mainan 1.500 dolar 23 juta rupiah dan yang terakhir juga ada sepeda maksimal hanya 2 unit. Sebenarnya kenapa sih aturan ini yang awalnya sebenarnya bagus tapi kok bikin warganet protes gitu. Nah aturan ini banyak disorot karena kok kayaknya gak merata ya. Kadang-kadang aturan ini hanya berlaku untuk masyarakat kelas menengah aja nih yang diperketat. Tapi masih ada potensi masyarakat kelas menengah atas yang kenal ordal misalnya. Kenal ordal biaya cukai bisa beli dan membawa barang ratusan juta rupiah lolos-lolos aja dari aturan biaya cukai ini. Jadi jangan sampai aturan ini tebang pilih ya semua harus kena.